Masih dilakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, 11 partai politik yang mendapatkan kursi saat Perkada 2019, belum bisa mengajukan dana bantuan parpol. 11 partai politik yang mendapatkan kursi pada pemilihan legislatif tahun 2019, belum bisa memperoleh dana bantuan parpol tahun 2020. Hal ini dikarenakan saat ini pemakaian dana parpol tahun 2019 lalu, masih dilakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala Bidang Fasilitasi Ormas dan Lembaga Perwakilan Kes Bankpol Provinsi Jambi Atma Jaya mengatakan, pengajuan bantuan dana tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi di tahun ini akan ada pengajuan dari partai politik yang bersangkutan. Setelah itu akan diverifikasi oleh tim verifikasi yang ada di Jambi dengan SK Gubernur. Atma mengatakan dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah anggaran parpol mengalami penurunan yaitu sekira 27 juta rupiah. Hal ini dipicu oleh perolehan suara sah juga lebih kecil dibanding hasil pemilu dari 2014 silam. Dari 11 parpol ini yang memperoleh suara terbanyak adalah PDIP dengan jumlah 264.032 suara atau 9 kursi di legislatif. Kedua adalah Partai Golkar dengan suara 205.162 dan mendapat 7 kursi di legislatif. Kemudian diikuti Partai Gerindra 214.200 suara dengan 7 kursi. Demokrat 190.629 suara dengan 7 kursi. Disusulpan 187.804 suara dengan 7 kursi. PKB 181.438 suara dengan 5 kursi. PKS 134.348 suara dengan 5 kursi. P3 104.019 suara dengan 3 kursi. Nasdem 106.362 suara dengan 2 kursi. Hanura 55.517 suara dengan 2 kursi. Dan terakhir berkarya 55.232 suara hanya 1 kursi. Partai berkarya ini merupakan partai baru yang menggantikan Partai Bulan Bintang. Tahun 2020 itu nanti bisa diajukan setelah adanya audit, asyik audit dari Badan Pengisar Keuangan SPJ di tahun 2019. Setelah ada hasil itu baru nanti Partai Bulan bisa mengajukan dana bantuan di bentuk tahun 2020. Sari Junia Putri, JAK TV melaporkan.